Halo Halo guys dan semuanya kita ketemu lagi ya jadi seperti biasa guys jam 10 pagi sampai jam 11 pagi kita sharing masalah teori ngobrol-ngobrol santai dan jalur dan sebagainya ya dan untuk list update ininya request-nya nanti kita taruh deskripsi silahkan di cek jika ini ya kalau yang sudah di cek ini bisa di cek kalau udah ada cek ini udah ini kemarin sudah tapi belum kita taruh ceknya guys ya dan hari ini adalah touchscreen Xiaomi 11T tapi masalahnya sebelah Tenggak ada guys Neo adanya 11 11let sama 11t Pro jadi ini kita kasih Mi 11t Pro aja sebelahnya nggak ada ya jadi sampai untuk saat ini belum ada dari jalur dari 11t yang t aja tapi yang t yang t-pro nya ada ini yang t-pro ini kita kita kali ini sharing masalah 11t Pro aja dan sedikit info juga buat teman-teman ini yang mau berlangganan servernya ini ya ini borneo skematik kita trafikin jurnya hanya pakai borneo skematik ini berlangganya silahkan ke borneoflaster.co.id guys jadi ada pilihan berlangganan sana ada yang tiga bulan enam bulan 12 bulan dan saya 12 bulan kalau nggak salah paling banyak tuh silahkan berlangganan untuk yang mau berlangganan guys untuk untuk rekomendasi jadi berlangganan atau enggaknya kalau teknisi ini sangat-sangat rekomendasi guys ya dua kali servisnya sudah balik modal Oke untuk teman-teman yang mau rupiah selanjutnya dan kali ini kita akan coba buka jalur touchscreennya ini guys touchscreen dari 11t Pro 11t Pro kalau touchscreen biasanya biasanya yang bermasalah virex ini dua virex ini ini sering-sangat nge-drop ya terus mengarah ke sini guys langsung ke CPU enggak kemana-mana jadi untuk toski untuk jurnya 11t Pro ini enggak terlalu ribet sebenarnya kalau udah mengarah ke CPU seperti ini biasanya yang sering bermasalah itu yang ini biasanya komponen sekitar sini yang ini kirain yang paling sering pilih Hai nah ini mampir kesini ya set ini kalau shot buang aja mendasar jumper diganti lebih bagus untuk selanjutnya seperti ini Hai ini untuk screennya dan kemudian kita karena touchscreen dan LCD itu satu jalur kita buka LCD nya sekalian guys jadi 11t Pro ya sekali lagi ini 11t Pro Hai yang 11t aja entah sama atau enggak kita belum tahu soalnya kita belum pernah menerima servisan servis 11t jadi enggak tahu mesinnya sama atau enggak Hai ini untuk tidurnya Hai kalau LCD ini yang paling sering bermasalah ya ini kita berbicara paling sering bermasalah bukan berarti kalau ada masalah itu berarti ini yang masalah bukan tapi yang paling sering itu yang paling sering itu ke LCD VSP sama VSN Hai biasanya aja Hai nah tapi kalau disini VSP VSN enggak enak berarti dia pakai frek pakai tegangan ini guys Hai mengarahnya sini ini yang paling sering bermasalah sama tadi arahnya ke IC IC power harusnya itu ya Coba kita cek komponennya di sini hai 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 rendering please white Hai isi yang ini tadi bisa Oh ya IC power PM8350C 004 ini untuk kedua isinya titiknya ada di sini oke hai 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 jalurnya seperti ini silahkan screenshot ini yang paling ring yang paling pentingnya sedang sudah eh gusut hai 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 aman 1080 kita lanjut ke sebelah sinis CPU ya Hai langsung ke CPU enggak mampir kemana-mana disasuk CPU tuh Hai titiknya seperti itu Oke jadi itu ya Jadi sebelumnya saya mohon maaf untuk yang request sebelah sinisnya enggak ada di Purnia belum ada ya soalnya nanti kalau ada update-an kita ini lagi soalnya udah masuk ke daftar list-list setelah selesai Hai kek ini asyik sama terkirundah dan opos yang berkaitan lagi enggak ada ya Oke jadi mungkin hanya itu dulu guys tracking celur kita hari ini mudah-mudahan videonya bermanfaat ya Hai dan untuk tracking seperti ini kita ingatkan lagi guys kita sebenarnya ini hanya untuk pribadi saya untuk saya pribadi ya untuk asli saya pribadi takutnya suatu saat bernilu udah nggak bisa digunakan jadi kita masih ada backupnya soalnya kita service Hai eh akhir-akhir ini ya kita belakangan bernilang 15 bulan bernilu skematik ini kurang lebih 15 bulan Hai itu di lima bulan terakhir atau ya lima bulan terakhir ini kita sangat bergantung banget pakai bernilu terus apa itu langsung buka bernilu ada ayu masuk langsung buka bernilu langsung berjalan lalu enggak ada user masuk kita cek dulu ukur-ukur kemudian cari skematik di Google manual yang skematik manual itu ya kemudian baru kita Hai temukan masalahnya biasanya seperti itu ya dan itu lumayan makan waktu sih kalau sekarang enggak masuk buka halusen ada jalur-jalur kayak gini langsung ketemu diukur langsung ketemu dan langsung eksekusi selesai sekarang itu makanya kita untuk video-video seperti ini sebenarnya hanya untuk saya pribadi dan kalau bermanfaat untuk orang lain ya malah syukur Alhamdulillah guys ya dan untuk teman-teman yang mau request silahkan request kalau enggak ada request-an kita akan tetap sharing masalah seperti ini tapi dengan kasus yang sering kita temui Oke jadi mungkin hanya itu dulu semoga berdua-berdua mohon maaf bila salah kata jangan lupa selalu kita dengan cara di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya dan kita ketemu lagi di video berikutnya enggak baik thank you thank you thank you semuanya seperti biasa guys akhir video channel guys ya Hai numpang iklan-numpang iklan oke thank you thank you thank you thank you Terima kasih.